Apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan Yesus untuk Petrus Rasul. Dan Petrus menjawab, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus menyambung, gembalahkanlah domba-dombaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat yang Tuhan kasihi. Sampai tiga kali Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Petrus Rasul. Tiga kali dan tiga kali juga Petrus menjawab yang sama. Tetapi kali ketiga dicatat bahwa Petrus menjawab dengan hati yang sedih. Pertanyaan, mengapa sampai harus tiga kali Yesus bertanya, ada apa? Mengapa sampai Petrus menjawab dengan sedih kali ketiga? Mengapa? Ada apa? Apakah Yesus meragukan cinta Petrus? Apakah Yesus tidak percaya kepada Petrus? Atau apakah Yesus ingin mengorek luka lama? Luka penyangkalan Petrus. Saat Yesus berdiri sendirian, di depan pengadilan, dan Petrus di luar gedung sana, menyangkal Yesus. Apakah itu? Jawabannya, tidak. Tidak. Dengan bertanya sampai tiga kali, Yesus mau tegaskan hal ini. Petrus, walau engkau pribadi yang labil. Petrus, walau engkau pribadi yang tidak tetap pendirian. Petrus, walau engkau pribadi yang hari ini berkata A, dan besok berkata B. Petrus, walau engkau pribadi yang ingkar janji. Petrus, walau engkau pribadi yang penuh kekurangan salah dan dosa. Petrus, saya Yesus tetap mencintai. Petrus, saya tetap percaya kau. Dan karena cinta dan kepercayaan ini, sini dekat. Petrus, ini tugas yang saya serahkan kepadamu. Gembalahkanlah domba-dombaku. Luar biasa. Hal ini berarti apa? Umat sekalian terkasih, dengar. Kelemahan manusiawi tidak mengurangi cinta Tuhan kepada manusia. Cinta dan kepercayaan Allah kepada manusia tidak berkurang hanya karena manusia punya salah dan dosa. Ini hal yang kita mesti catat. Memang, di jaman ini, jaman efisiensi, banyak orang dinilai atas dasar bobot, bibit, bebet. Di jaman ini banyak orang dinilai atas dasar track record. Di jaman ini banyak orang dinilai atas dasar prestasi dan keunggulan. Hal ini tidak berlaku bagi Allah. Penilaian manusia jauh panggang dari api dengan penilaian Allah. Injil hari ini memberikan sinyal yang amat sangat jelas. Dosa adalah dosa. Dosa adalah dosa. Kelemahan tetap kelemahan. Kekurangan tetap kekurangan. Tetapi kasih Allah melebihi dosa. Kasih Allah melebihi kelemahan. Kasih Allah melebihi kekurangan yang dimiliki oleh manusia. Sore hari ini, dalam Injil. Petrus dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Berdiri di hadapan Yesus. Dan dia mendengar sapaan perutusan dari Yesus. Petrus, gembalahkanlah domba-dombaku. Yesus mau menegaskan kepada Petrus. Petrus menjadi seorang gembalah. Jangan tunggu sampai engkau suci. Petrus menjadi gembalah. Jangan tunggu sampai engkau kuat dulu. Petrus menjadi gembalah. Jangan engkau tunggu sampai kau hebat dulu. Bukan. Jadilah gembalah. Untuk membuat dirimu dan membuat sesamamu suci, kuat, hebat. Lihat perbedaannya. Kalau manusia, kita suci dulu. Sehat dulu. Kuat dulu, baru dipakai. Yesus sore hari ini mengatakan lain sama sekali. Kau jadi gembalah untuk membuat dirimu suci. Kau jadi gembalah untuk membuat sesamamu jadi kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saudara-saudari. Dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Apa pesan untuk kita umat peruki katedral pada hari minggu ketiga pasca ini berkenaan dengan dua peristiwa. Pembukaan bulan Maria dan hari ini 1 Mei itu pesta pelindung para pekerja yakni Santo Yusuf. Di peruki kita saat ini ada dua situasi. Situasi yang pertama, peruki lagi gencar-gencarnya mencari orang-orang warga peruki yang merelakan diri untuk menjadi gembala anggota Dewan Peruki. Saat ini lagi terjadi perekrutan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hari ini di peruki kita ada sebuah kor namanya Gemana Firi yang merayakan hari ulang tahunnya. Maka, saya akan memakai momen ini untuk memberikan pesan. Pesan yang pertama, untuk warga peruki, calon anggota Dewan Peruki periode yang akan datang. Bagi warga kombas yang sudah dipilih, atau sedang dipilih, atau akan dipilih sebagai calon. Baik mereka yang menerima, atau mereka yang menolak. Sore hari ini, Yesus berdiri di hadapanmu. Dan dengar Yesus bertanya, Apakah saudara mengasihi aku? Bagi yang pernah didekati, dan diminta kesedianya, kau dengar. Sore ini Yesus ada di hadapan dan bertanya, Saudara, apakah saudara mengasihi aku? Jawab. Kau jawab kepada Tuhan Yesus. Apapun jawabanku, Entah engkau menerima, atau engkau menolak. Yesus menanggapi, Gembalahkanlah domba-dombaku. Saya mendapatkan informasi, sebagai pastor peruki, Saya mendapatkan informasi, data yang masuk, Ada warga yang menolak, Untuk dicalonkan. Jadi, anggota Dewan Peruki periode yang akan datang. Dan dia punya alasan masuk akal. Alasannya apa? Saya tidak mampu. Alasannya apa? Saya tidak layak. Alasannya apa? Keluarga saya bermasalah. Alasannya apa? Perkawinan saya bermasalah. Alasannya apa? Saya tidak punya waktu, Kerja pagi, pulang malam. Ini alasan masuk akal. Untuk orang-orang yang menolak itu, Pastor mengajak, Belajarlah dari Rasul Petrus. Belajar apa? Yesus dihadapan Petrus berkata, Petrus, Kau jangan tunggu suci, Baru kau jadi gembala. Petrus, Kau jangan tunggu layak, Baru jadi gembala. Petrus, Kau jangan tunggu hebat, Baru jadi gembala. Seperti itulah. Petrus menyapa anda yang menolak. Saudara, Kau jangan tunggu suci dulu, Baru menjadi anggota Dewan Peruki. Kau jangan tunggu layak dulu, Baru menjadi anggota Dewan Peruki. Jangan tunggu kok orang hebat, Baru menjadi calon anggota Dewan Peruki. Sebaliknya Yesus bilang, Jadilah gembala, Jadilah anggota Dewan Peruki, Untuk membuat dirimu, Dan membuat sesamamu, Membuat keluargamu, Menjadi orang suci, Dan orang hebat. Bagi warga umat, Yang sudah menerima tawaran, Terima kasih. Tapi bagi yang menolak, Sekali lagi, Yesus, Masih bertanya, Saudara, Apakah engkau mengasihi aku? Jawab. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, Saya sampaikan, Kepada, Anggota Kor, Baik Gemana Firi, Yang sehari ini merayakan, Hari ulang tahunnya, Maupun, Dua Kor yang lain, Foks Angelika, Dan putri Reina Rosaria. Hari ini, Sore ini, Yesus berdiri di hadapanmu, Dan bertanya, Saudara, Apakah saudara mengasihi aku? Saya berharap, Sebagai pastor, Anda menjawab, Seperti Simon Petrus, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu diri saya. Saya mencintai engkau. Dan dengar kata-kata Yesus, Kalau begitu, Gembalahkanlah, Domba-dombaku. Artinya apa? Anggota Kor, Anggota Kor Gemana Firi, Anggota Kor Voks Angelika, Anggota Kor Putri Reina Rosali, Dengar. Kalau Yesus menyapa Anda, Gembalahkanlah, Domba-dombaku. Itu artinya, Hadirkan, Kormu, Di paroke ini, Sebagai penuntun, Sebagai penuntun, Sebagai gembala, Sebagai gembala, Yang, Membuat, Umat, Paroke ini, Bisa menikmati, Agungnya liturgi surgawi. Liturgi surgawi, Yang menggemakan, Suara nafiri, Anda menghadirkan suara malaikat, Voks Angelika, Luar biasa Anda, Yesus memberikan, Kuasa itu, Gembalahkanlah, Domba-domba di paroke, Tiga Raja ini. Dengan segala kekurangan, Kelemahan, Dengan segala kelebihan, Yang Anda punya, Yesus, Dengan menyapa Anda, Sebagai gembala, Yesus bilang, Kumandangkan, Voks Angelika, Suara malaikat, Kumandangkan, Suara nafiri, Untuk kebuliaan, Dan kebesaran, Nama Tuhan. Sehingga, Kehadiranmu, Punya, Bobot gembala, Bobot gembala, Yang mengiring, Yang mengiring, Kawanan Domba, Di paroki katedral ini, Untuk, Lebih dekat kepada Allah, Dan, Bisa merasakan, Situasi surgawi, Yang penuh dengan, Yang merdu, Suara para malaikat, Bapak, 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 Ibu, Saudara, Saudari, Dan, Anak-anak, Yang Tuhan kasihi, Dalam, Menunaikan, Tugas gembala itu, Tentu, Ada banyak, Tantangan, Menghadapi, Tantangan itu, Hal pertama, Yang Pastor, Memohon katakan adalah, Jangan mundur, Bacaan pertama, Kita dengar bukan, Para rasul, Masuk keluar penjara, Tapi mereka, Tidak mundur, Dengan masuk keluar penjara, Para rasul tetap berusaha, Untuk hadir sebagai gembala, Menunjukkan bobot gembalanya, Bahkan, Nyawa para rasul, Jadi taruhannya, Begitulah, Dalam proses seleksi, Anggota Dewan Peroki, Periode yang akan datang, Ada banyak sekali, Tantangan, Khususnya di saat, Perekrutan warga, Yang siap untuk menjadi, Gembala, Dalam tubuh Dewan Peroki, Ada dapat banyak tantangan, Juga dalam memperjuangkan, Tetap eksisnya, Kormu, 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 Ada begitu banyak tantangan, Seribu satu macam tantangan, Ada banyak teman yang sudah mundur, Engkau masih ada, Jangan mundur, Jangan mundur, Sekali lagi, Himbawan pastor adalah, Tetap eksis, Anda harus tetap berjuang, Baik dewan calon, Anggota dewan peroki, Maupun, Kor, Tiga peroki, Kor, Tiga kor di peroki ini, Pastor menghimbau, Ambil, Posisi, Rasul, Petrus, Dalam kedosaan dan kelemahannya, Dia tetap eksis dan berkata, Saya akan maju, Ambil posisi itu, Baik calon anggota dewan peroki, Maupun, Tiga kor, Anggota tiga kor, Ambil posisi, Bunda Maria, Yang dalam kondisi begitu susah, Begitu sulit, Dia hanya berkata, Kalau itu kehendak Tuhan, Jadilah padaku, Menurut kehendakmu, Ambil posisi Maria, Baik anggota calon, Anggota dewan peroki, Maupun, Kor, Tiga kor di peroki ini, Ambil posisi, Santu Yosef, Bayangkan, Tantangan begitu hebat, Dia diberitahukan, Bahwa tunangannya hamil, Dan Yosef tahu, Anak itu bukan darah daging dia, Yosef tidak mundur, Yosef maju terus, Dan menerima Maria, Beserta anak itu, Tantangan harus dihadapi, Ambil posisi Yosef, Dan anda akan menjadi gembala yang hebat, Di paroki, Tiga raja yang tercinta ini, Selamat memasuki, Minggu ketiga pasca, Selamat memasuki, Bulan Maria, Dan selamat, Selamat pesta, Santu Yosef, Pelindung, Kaum, Pekerja, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian, Amin, Kita hening sejenak, Untuk merenungkan, Firman Tuhan ini, Tuhan memberkati kita sekalian,